Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi mengungkapkan rasa kecewanya terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi terhadap LKPJ Pemerintah Kota Jambi tahun 2024 yang hanya dilakukan penyerahan dan tidak dibacakan. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi terhadap LKPJ Pemerintah Kota Jambi tahun 2024 bertempat di gedung DPRD Kota Jambi, Ruang Suarna Pumi. Pada hari Selasa 19 Maret 2024, fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi merasa kecewa dikarenakan tidak bisa membacakan secara langsung pandangan umum fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi. Dikatakan oleh Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena, bahwa Partai PDI Perjuangan menginginkan adanya pandangan fraksi tersebut dibacakan, dikarenakan menurutnya, masukan fraksi itu harus dibacakan secara langsung. Ini sekali tadi menyampaikan bahwa pendapat fraksi itu disampaikan secara pidato dan tidak hanya disampaikan secara surat, karena ini menyangkut laporan pertanggung jawaban wali kota, karena ini tidak bisa harusnya sebetul surat, kami pun agak kecewa untuk hal itu. Dan banyak hal yang kami sampaikan di situ terkait hal itu mungkin bisa disampaikan buat lama, sahabat saya. Ditambahkan anggota fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi, Sutyono, mengatakan bahwa salah satu yang ingin disampaikan oleh PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi ialah persoalan galian lubang IPA Kota Jambi yang sempat mengakibatkan masyarakat Kota Jambi menjadi korban. Contohnya Jambi Timur, ada pekerjaan proyek, malupun proyek dari pusat, yaitu adalah pengelolaan air limbah. Yang sampai sekarang ini tidak selesai-selesai. Bagaimana ekonomi Jambi Timur? UMKM menghadapi bulan suci Ramadan ini, UMKM mereka akan tumbuh aturan, bisa berjualan. Coba sekarang perhatikan Jambi Timur. Tidak ada lagi orang berjualan, UMKM berjualan untuk berbuka pasar beduk kecil-kecilan gitu. Tidak ada lagi. Ternyata Pali Kota mengatakan ekonomi kita lebih dari ekonomi Indonesia yang naik 1,29 persen. Ini perlu dipertanyakan. Ya kan? Bagaimana dengan masyarakat pasar dengan Jambi Timur, ekonominya? Apa kompensasinya terhadap itu? Itu loh maksudnya. Antara pekerjaan itu. Sandi Jek TV melaporkan.